5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik di kelas 3 sekolah dasar Kita berada di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat Kita langsung saja ke materi pembelajarannya Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan Kamu juga sudah mempelajari perkembang biakan hewan Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda Setiap tahapan perkembang biakan hewan juga berbeda-beda Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa hewan itu mengalami pertumbuhan Dan hewan adalah salah satu makhluk hidup yang juga mengalami perkembang biakan Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur Ada juga yang berkembang biak secara melahirkan Nah hari ini kita akan belajar tahapan perkembang biakan hewan Amati gambar di bawah ini Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan indu ayam Ada juga gambar kupu-kupu Nah di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tahap perkembang biakan pada ayam Ayam itu berkembang biak dengan bertelur Telur itu akan diarami dan menetas menjadi anak ayam Maka anak ayam itu akan bertumbuh menjadi ayam dewasa Nah hari ini kita belajar tahap perkembang biakan pada kupu-kupu Siapa nih adik-adik disini yang suka melihat kupu-kupu? Lalu bagaimana tahap perkembang biakan kupu-kupu? Yuk kita langsung simak adik-adik Ini adalah tahap perkembang biakan kupu-kupu Adik-adik kupu-kupu pertama itu berasal dari telur Lalu telur itu akan menetas menjadi ulat Nah ulat ini adik-adik mungkin kalian akan takut ya Karena ada beberapa ulat itu yang bisa membuat kita gatal, geli ya Ulat Lalu ulat itu akan menjadi kepompong Dan kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik Nah yuk kita pelajari yuk bagaimana tahap perkembangannya Gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu Setelah beberapa hari telur kupu-kupu menetas menjadi ulat Nah ulat memakan daun-daunan adik-adik Sehingga tubuhnya menjadi besar Nah pada waktu fase ulat inilah kadang ulat ini merugikan kita adik-adik Karena suka makan daun-daunan Nah ulat mencari tempat untuk berdiam diri Dan membentuk kepompong Setelah itu tubuh ulat dalam kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu adik-adik Semua makhluk hidup memiliki daun hidup Betapa sempurnanya ya adik-adik ya ciptaan Tuhan itu Jadi itu tadi adik-adik Tahap perkembang biarkan pada kupu-kupu yang awalnya dari telur Ceritakan setiap tahapan daun hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri Tadi Kak Citra sudah ceritakan ya tahap daun hidup kupu-kupu Nah sekarang adik-adik coba buat ceritakan sendiri Daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimat kalian Kalian sudah tahu dari hidupnya Contohnya seperti ini adik-adik Nah disini ada gambar telurnya adik-adik Ini telur kupu-kupu loh adik-adik Nah di tahap pertama yaitu telur Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ular Kalian bisa menceritakan seperti itu Tahap perkembang biarkan pada kupu-kupu atau daun hidup kupu-kupu Tahap pertama adalah telur Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ular Nah setelah telur tadi tahap keduanya apa adik-adik Ya tahap keduanya adalah ini nih ya Wah Kak Citra agak merinding adik-adik Kalau melihat ular tadi adik Agak takut kalau sama ular ya Nah kalian bisa ceritakan Tahap kedua itu ulat Ulat akan makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong Nah kepompong ini adalah tahap berikutnya Nih adik-adik wujud kepompong ya Nih dari ulat ya kalian bisa lihat nih tahapannya Ulat lalu dia berdiam diri Badannya terselimuti dan akhirnya jadi kepompong adik-adik Nah di tahap ini kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat Kalau disini ada yang berwarna hijau dan keras Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum adik-adik Jadi ulat yang sudah jadi kepompong ini akan berdiam diri di kepompong ini Dia tidak akan makan tidak akan minum Kira-kira 7-20 hari Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda Tergantung pada spesies kupu-kupunya Jadi ada yang mungkin 7 hari Ada yang 20 hari Atau bahkan ada yang 10 hari menjadi kepompong Lalu tahap terakhir setelah menjadi kepompong adalah Ini adik-adik Dia akan sedikit demi sedikit keluar dari kepompongnya menjadi kupu-kupu yang cantik Wah keren ya daun hidup kupu-kupu ya Tahap keempat kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu Dan keluar dari ini tadi ya Selimut kepompongnya ini Dan akan terbang menjadi kupu-kupu yang sangat cantik Wah keren ya adik-adik Berasal dari ulat tadi ya Ulat yang menakutkan Tapi setelah itu menjadi kupu-kupu yang sangat cantik Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil Dengan bermacam-macam warna dan motif Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daun hidup kupu-kupu Nah daun hidup kupu-kupu ini kita bisa jadikan suatu gerakan dalam tarian-tarian adik-adik Bagaimana kak caranya? Yuk kita perhatikan Ikuti gerakan sesuai gambar Nah gerakan sesuai gambar yang pertama seperti ini Posisi tidur telentang sambil mendekat kaki dan badan Nah ini diumpamakan adalah gerakan ketika menjadi telur Lalu gerakan yang kedua seperti ini Posisi badan Merangka Nah ini adalah tahapan ketika kupu-kupu itu berada di tahap menjadi ulat Kalian bisa merangka ya Telur lalu menjadi ulat Gerakan yang ketiga adalah seperti ini Ya Nah posisi berdiri Tangan mengepal dan disimpan di atas kepala Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon Nah adik-adik coba tirukan Ini adalah gerakan ketika tahap ke pompongnya Lalu gerakan yang terakhir adalah gerakan menjadi kupu-kupunya nih Posisi badan berdiri dan tangan terbuka Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu Berlari sambil melompat-lompat Kita bisa ayunkan tangan kita seperti kupu-kupu adik-adik Jadi kalian bisa praktekkan ya Empat gerakan tadi Dari gerak telur Gerak ulat Lalu gerak ke pompong Dan terakhir adalah gerak saat menjadi kupu-kupu Mudah ya adik-adik ya Memberi saran dengan baik terhadap teman Juga termasuk sikap menghargai teman Kita harus memberikan saran yang baik Jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman Nah dalam menari tadi Mungkin ada teman kalian yang tidak bisa Yang tidak langsung bisa mempraktekannya Mungkin salah-salah dalam menari Nah kita bisa memberi saran yang baik Jangan dimarahi adik-adik Karena memberi saran yang baik itu berarti Sikap kita menghargai teman kita Kalau teman kalian keliru Beri saran yang baik Bukan dengan cara marah-marah Kalau kita memberi saran yang baik Berarti itu tandanya kita menyayangi teman kita Menyayangi teman termasuk pengamalan Sila kedua Pancasila Ayo sila kedua Pancasila Bunyinya adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab Jadi menyayangi orang-orang di sekitar kita itu Sesuai dengan pengamalan Pancasila Yaitu sila kedua Simbolnya adalah Sila kedua Simbolnya adalah rantai Nah adik-adik harus mengetahui ini ya Memahami dan mempraktekannya Dalam kehidupan kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 1 Subtema 3 pembelajaran yang keempat Semoga kalian memahami Apa yang Kak Citra sampaikan Sampai jumpa kembali Di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa kembali